Pendekar Cacat Jilid 10 Mendadak terdengar Pak Ong Kiong Hoput yang berseru dengan suara lantang, biarkan musuh mengundurkan diri, jangan dikejar dengan cepat. Bong Tian Ga meletakkan Ui Hok Totiang ke tanah, baru saja dia akan melakukan pengejaran. Ketika mendongakan kepala, ternyata kawanan musuh yang sedang bertarung sengit sudah membubarkan diri. Pertarungan telah berhenti, di bawah sinar kegelapan nampak para musuh sedang melarikan diri terbirit-birit meninggalkan tempat itu. Dalam waktu singkat bayangan tubuh mereka sudah lenyap. Kemudian dia saksikan Hoput Chi yang sedang berjalan mendekat dengan langkah sempoyongan, lalu ujarnya kepada Bong Tian Ga, A.I. Korban yang berjatuhan kelewat banyak, korban yang berjatuhan kelewat banyak, hanya ucapan itu saja yang mampu diucapkan, sementara air matanya berderai dengan deras. Ya, siapa bilang Neng Hiong tidak bisa mengucurkan air mata. Hanya saat bersedih saja. Ketika jumlah korban dihitung, ternyata 76 pengawal mendapat selaka, 25 orang menderita luka termasuk Toan Jong Hang Li Uye U Heng Sui, Oh Chian Giyok dan lainnya, semuanya mencapai 107 orang. Lima musuh ternyata dalam waktu satu jam berhasil menciptakan korban 107 orang, prestasi itu benar-benar merupakan suatu peristiwa yang memilukan. Paras muka Bong Tian Ga Kepucat Tia seperti mayat, dia mengangkat kepala dan memandang sekejap tumpukan mayat yang berserakan di mana-mana, mendadak mencorong sinar tajam dan buas penuh dendam dari balik matanya, ia berdiri tegak di tempat tanpa mengucapkan sepatah katapun. Ye U Chiang Hong, Go An Kota Isu dan Ang Tong Lem bersama-sama berjalan mendekat pula dengan kepala tertunduk sedih. Untuk beberapa saat suasana di situ diliputi kesedihan yang tebal. Helaan nafas sedih bergema memecah keheningan, Tia Leng Won berjalan keluar dari balik ruang loteng dengan langkah perlahan, katanya, hari ini seandainya Koh Heng tidak berada di sini dan memukul mundur lawan, korban yang Berjatuhan dalam gedung Beng Cu sudah pasti akan lebih banyak, benar, lima orang musuh dari pot GWA Chin Kau yang muncul itu, terutama orang berkerudung berbaju hitam benar-benar berkepandaian silat amat tinggi, pada hakikatnya tiada orang yang mampu memberikan perlawanan. Andai kata bukan Bong Tian Gak yang memukul mundur, akibat yang timbul sukar dilukiskan dengan kata-kata. Selang beberapa saat kemudian, pelan-pelan Pak Ong Kiong Ho Put Chiang berhasil menenangkan kembali gejolak perasaan sedih yang mencekam hatinya, Melihat darah bercucuran dengan derasnya dari bahu kiri Bong Tian Gak, buru-buru dia menegur, Koh Heng, parahkah luka yang kau derita gara-gara mengurusi nonaoh, Koh Heng telah kena ditusuk musuh, seru Tia Leng Won dari samping. Namun pihak lawan pun terkena pukulan Koh Heng, nampaknya tidak ringan luka dalam yang dideritanya, dia kabur sambil muntah darah. Bong Tian Gak menghela nafas panjang, ai, walaupun orang itu terkena pukulanku hingga muntah darah, namun luka pada sisi perutnya tidak seberapa parah, ai, kawanan siluman dari pot GWA Chin Kau memang tangguh dan rata-rata berilmu tinggi, kenyataan ini diluar dugaan siapapun. Sementara itu Ho Po Chi yang telah berseru kepada para pengawal dengan suara nyaring, kalian harap segera membereskan jenazah rekan-rekan lain, usahakan menolong dan menyelamatkan jiwa mereka yang terluka terlebih dulu, selewatnya pertempuran itu, kekuatan gedung Bulim Beng Cu benar-benar menderita kerugian besar. Setelah memperoleh pengobatan dan perawatan yang tekun, Toan Jong Hang Li Uye U Heng Sui, Ui Ho To Ti yang dari Butong Pe berhasil diselamatkan jiwanya. Hanya Oh Chian Giyok yang menderita luka agak parah, sehingga meski sudah memperoleh pengobatan, ternyata belum sadar. Dalam pada itu para jago sudah berkumpul di bawah loteng. Dengan seksama Bong Tian Gak memeriksa denyut nadi Oh Chian Giyok, kemudian ia bertanya lirih, dia terluka di tangan siapa Chian Giyok dan Ui Ho To Ti yang sama-sama terluka di bawah pukulan liok kau cu, jawab Ho Po Chi yang cepat. Dasar tenaga dalam Nona Oh Ahmad Cetek, pukulan musuh telah melukai isi perutnya, bila ingin menyadarkan dia, kita membutuhkan seorang jago bertenaga dalam sempurna, dengan pengerahan tenaga melalui jalan darah Chi yang tai hiat, gumpalan darah yang menyumbat dalam tubuhnya baru akan terbebaskan. Chi yang tai hiat terletak hanya dua inci di bawah puting susu orang, padahal Oh Chian Giyok adalah seorang perawan, tentu saja sulit bagi seorang pemuda untuk memberi pertolongan, tentu saja Ho Po Chi yang cukup mengetahui pantangan itu, Tapi dengan suara dalam dia berkata, demi menyelamatkan jiwa sumo aiku, harap kalian tak usah mempersoalkan pantangan lagi, Ho Beng Cu, Nona Oh adalah adik seperguruanmu, paling baik bila Ho Beng Cu sebagai Toa Su Hengnya yang turun tangan memberikan pertolongan, usul Bong Tian Gak cepat. Ucapan itu menyulitkan Ho Po Chi yang, aku tidak pandai ilmu pengobatan, bagaimana seandainya terjadi hal-hal yang tak diinginkan serunya. Nona Oh sudah dijodohkan dengan Ye U Sute, seandainya luka yang diderita Ye U Sute bisa cepat sembuh dan pulih, hal ini lebih baik lagi, sambung Tia Leng Wan. Mengetahui Oh Tian Gak sudah bertunangan dengan Ye U Heng Sui, Bong Tian Gak menjadi sedih, murung dan kosong pikirannya. Di samping Su Heng Muai sekalian, hanya Bong Tian Gak yang berhubungan agak rapat dengan Oh Tian Gak. Sejak kecil mereka sudah bermain dan bergurau bersama, di antara kedua orang itu sesungguhnya sudah tertanam semacam perasaan. Betul di antara mereka terjalin hubungan cinta, namun semacam perasaan senang tertanam juga di dalam hati kecil masing-masing. Seandainya Bong Tian Gak tidak diusir dari perguruan, tentu saja antara Oh Tian Giyok dan Bong Tian Gak sudah merupakan sepasang kekasih ideal. Dalam pada itu Pak Ong Kiong Hopoch yang menggeleng kepala sambil berkata, Ye U Sute masih terluka, sekalipun bisa disembuhkan namun paling tidak masih membutuhkan waktu 3-4 hari, apalagi tenaga dalamnya kurang sempurna. Aku pikir lebih baik kita memohon bantuan Kos Yau Hiap saja untuk mengobati semua air, cuma Kos Yau Hiap menderita luka pada bahu kirinya, apakah kau mampu memberikan pertolongan Bong Tian Gak segera menggeleng kepala berulang kali. Sampai besok aku baru bisa mengerahkan tenaga dalamku, namun luka Nona Oh Ahmad parah dan harus diobati sekarang juga, apabila tidak dilakukan pencegahan, bisa jadi keadaan lukanya akan mengalami perubahan. Dan, Hopoch yang berkata lagi, Ai, walaupun antara kaum lelaki dan wanita dibatasi norma kesusilaan, namun tabib dan sebangsanya tidak terkena batasan itu, harap Kos Yau Hiap sudi memberi pertolongan sekali lagi Bong Tian Gak menghela nafas, Ai, keselamatan Nona Oh berada di ujung tanduk dan memang tak bisa ditunda-tunda lagi, Baiklah harap Ho Beng Cu suka mengundang dua orang Dayang untuk membantu tentu saja semua orang tahu maksud Bong Tian Gak memanggil dua orang Dayang itu. Hopoch yang manggut-manggut sembari berkata, sebelumnya atas nama Sumo Aiku, ku ucapkan banyak terima kasih atas bantuan Kos Yau Hiap Maka di bawah bimbingan beberapa orang Dayang, Oh Tian Giyok diantar menuju sebuah ruangan dan dibaringkan di atas ranjang, Kemudian kecuali menahan Siaw Kiyok dan Siaw Hiang, dua orang Dayang kepercayaan Oh Tian Giyok, para Dayang lainnya segera diperintahkan meninggalkan tempat itu. Kedua Dayang ini merupakan Dayang-Dayang cilik yang pernah melayani Oh Tian Giyok dahulu, tentu saja Bong Tian Gak kenal mereka berdua. Dengan suara lirih Bong Tian Gak berkata kepada Siaw Kiyok dan Siaw Hiang, sekarang harap kalian melepaskan dulu pakaian luar nona, Ko Siang Kong, luka yang kau derit tak amat parah, apakah tidak beristirahat terlebih dahulu seru Siaw Kiyok merdu. Bong Tian Gak menggeleng, ah, hanya luka luar yang tak seberapa tidak menjadi soal, Siaw Kiyok mengeditkan metu setelah memandang sekejap ke arah Bong Tian Gak, katanya, Ko Siang Kong, kau mirip sekali dengan seseorang, mirip siapa susu heng nona. Bong Tian Gak terkejut sekali, dia tak menyangka Siaw Kiyok memiliki ketajaman metu luar biasa, untuk menutupi rasa kagetnya itu, dia tertawa tergelak. Ah, jangan bergurau lagi, ayo kita segera turun tangan, tiba-tiba Siaw Kiyok menghela napas sedih, kembali katanya, ai, sudahlah. Seandainya Bong Tian Gak masih hidup, mungkin Yew Heng Sui akan bersedih, ucapan itu segera menggigilkan sekujur tubuh Bong Tian Gak, diam-diam dia berpikir, entah apa maksud Siaw Kiyok berkata demikian. Mungkinkah sumuai selalu teringat akan diriku terbayang bagaimana dia dan sumuainya hidup berdampingan sejak kecil, segala sesuatunya terasa syahdu dan nyaman. Bong Tian Gak masih ingat, suatu ketika ia bersama sumuainya bermain jadi pengantin, mereka berdua bersama-sama tidur dalam gua yang dijadikan kamar pengantin mereka. Siang Kong, apa yang sedang kau pikirkan? Pakaian luar nona sudah dilepas, seperti baru tersadar dari impian, Bong Tian Gak berpaling. Tampaklah tubuh bugiloh Tian Giyok muncul di depan mata, kulit yang halus dan putih itu membuat gairah setiap ria. Buru-buru Bong Tian Gak memejamkan mata rapat-rapat, lalu berkata lagi, sekarang lepas pakaian dalamnya, kemudian letakkan tangan kananku di atas jalan darah. Siang Tai Hiat di atas payudaranya, ah, Siang Kong benar-benar lelaki jujur, puji Siang Kiyok. Sementara itu Bong Tian Gak telah memejamkan mata dan duduk bersilah di sisi pembaringan, segenap perhatian terpusat menjadi satu, sementara hawa murninya dihimpun. Selang beberapa saat kemudian Bong Tian Gak bertanya, sudah siap-sudah siap, kalau begitu, lakukan seperti apa yang kukatakan tadi Siang Hiang segera mengangkat telapak tangan kanan Bong Tian Gak dan pelan-pelan diletakkan di atas puting susu payudara sebelah kanan Oh Chian Giyok. Hati Bong Tian Gak tergetar begitu tangannya menyentuh tubuh Oh Chian Giyok. Untung Bong Tian Gak memiliki tenaga dalam sempurna, buru-buru dia memusatkan seluruh perhatiannya mengerahkan tenaga dalam. Tak selang lama kemudian, dari dasar telapak tangannya muncul segumpal bola api yang bergetar, membakar seputar payudara Si Nona. Telapak tangannya menggosok dan memijit payudara sebelah kanan Si Nona hampir seperempat jam lamanya, baru kemudian beralih ke atas jalan darah Chiang Tai Hiat pada payudara sebelah kiri. Entah berapa lama sudah lewat, akhirnya terdengar Oh Chian Giyok merintih. Bong Tian Gak terkejut, buru-buru dia menarik tangannya dan turun dari pembaringan, bisiknya cepat, sebentar dia akan sadar, cepat kenakan pakaiannya, harap kalian jangan memberitahu kepadanya bahwa aku telah menyembuhkan lukanya. Selesai berkata, masih dalam keadaan terperanjat, dengan cepat Bong Tian Gak membuka pintu kamar dan berlalu dari situ. Tak lama setelah Bong Tian Gak keluar ruangan, Oh Chiang Ngiyok membuka mati sambil berkata dengan sedih, Siang Giyok, barusan apakah kau siang kong Siang Giyok serta Siang Giyok yang sama-sama terperanjat, serentak berseru tertahan, Nona telah sadar kembali sambil tetap berbaring, Oh Chian Giyok menggut-manggut. Ya, sebelum dia berlalu tadi, aku telah mendusin, Ai. Dia benar-benar seorang kuncu sejati, Nona, Enci Giyok bilang dia mirip sekali dengan Bong Tian Gak, Tiba-tiba Siang Giyok berkata, perihati Oh Chian Giyok mendengar perkataan itu, tanyanya, Bong Tian Gak? Maksudmu Suheng Bong Tian Gak Siang Giyok mengerling sekejap ke arah Siang Giyok, kemudian buru-buru katanya, Buddha hanya merasa dia agak mirip dengan Bong Siang Kong, aku pun hanya iseng bertanya saja lantas bagaimana jawabnya tanya Oh Chian Giyok gelisah. Dia tidak menjawab, mendadak Oh Chian Giyok berseru tertahan, katanya, Ya, ya, teringat aku sekarang, waktu dia baru datang ke gedung ini tempoh hari, aku pun merasa seperti raut wajahnya ku kenal, seperti pernah ku jumpai di suatu tempat, namun tak bisa ku ingat lagi. Ya, betul. Dia memang agak mirip dengan Suheng Bong Tian Gak, setitik sinar terang itu segera mengalutkan pikiran dan perasaan Oh Chian Giyok, untuk beberapa saat dia melamun seorang diri. Dalam pada itu Bong Tian Gak telah meninggalkan ruangan kecil dan menuju ke ruang tengah. Di sana para jago sudah menunggu untuk merundingkan suatu masalah besar. Pak Ong Kiong Ho Put Chiang yang pertama-tama berdiri lebih dulu, segera tegurnya, apakah Oh Sumo Ai telah mendusin Bong Tian Gak mengangguk? Ya, gumpalan darahnya telah hilang, sekarang kesehatannya sudah tidak membahayakan lagi, Ko Siow Hiya pasti sudah banyak kehilangan tenaga murni, silakan segera beristirahat Bong Tian Gak tersenyum. Kesegaranku masih baik, bukankah begitu sambil berkata dia lantas menatap orang-orang dengan sorot meto berkilauan, sedikit pun tidak menunjukkan keletihan. Hanya paras mukanya saja yang memang berwarna kuning pucat macam orang penyakitan. Tian Leng Won memuji, Ko Heng, sungguh amat sempurna tenaga dalammu, membuat orang kagum, Ai, tampaknya tenaga dalamku telah memperoleh kemajuan pesat dalam sehari saja, ucap Bong Tian Gak sedih. Padahal semua ini pemberian Kulo Sin Ceng, bicara sampai di situ, Bong Tian Gak menghela nafas panjang, sebelum menghembuskan nafas penghabisan, Kulo Sin Ceng telah membantuku menembus urat mati hidupku, sehingga taraf tenaga dalamku mencapai suatu keadaan yang luar biasa. Budi kebaikan yang ditanam Sin Ceng kepadaku benar-benar tak terlupakan selamanya, Ai, sekarang aku masih ada satu persoalan penting yang hendakku sampaikan kepada kalian. Persoalan apa? Harap Ko Xiao Hiap suka menerangkan secara langsung, kata Hoput Siang. Jip Kau Chu belum mati ucapan itu bagaikan guntur di siang hari bolong, seketika saja menggetarkan hati setiap orang yang hadir dalam ruangan itu. Bukankah kematian Kulo Supek merupakan pengorbanan yang sia-sia, teriak Tia Leng Won dengan suara menggeledek. Sebenarnya luka Kulo Sin Ceng masih bisa disembuhkan, tetapi untuk membantu ilmu silatku, dia telah mengorbankan diri, Ai. Waktu itu luka yang diderita Sin Ceng amat parah, lagi pula dia menganggap Jip Kau Chu sudah tewas di bawah pukulan Tatmokahai Keng, maka aku tak berani memberitahu yang sebenarnya kepada dia, tindakan yang diambil Ko Xiao Hiap memang benar, bagi orang yang berlatih silat, jika mengetahui kegagalan yang dideritanya, maka kekecewaan dan kesedihan yang dirasakan saat itu mungkin jauh lebih parah daripada mati, kata Hoput Siang. Bong Tian gak manggut-manggut. Sudah 7-8 tahun lamanya Sin Ceng melatih diri untuk menguasai ilmu Tatmokahai Keng, tujuannya tidak lain adalah untuk mematahkan ilmu Soh Lijian Yang Sin Ceng dari Jip Kau Chu, Ai, apa mau dikata, Soh Lijian Yang Sin Ceng terlalu sempurna, sedangkan Tatmokahai Keng Sin Ceng baru mencapai tingkat ketiga, itulah sebabnya Kulo Sin Ceng mengalami kekalahan. Maka secara ringkas Bong Tian gak mengisahkan pertarungan Kulo Sin Ceng melawan Jip Kau Chu Taikun. Selesai mendengar kisah itu, dengan wajah serius, Hoput Siang berkata, dengan masih hidupnya Jip Kau Chu, berarti dunia persilatan tak akan memperoleh ketenangan untuk selamanya Bong Tian gak termenung sambil berpikir sejenak, kemudian katanya, bibit bencana yang sebenarnya bagi umat persilatan sekarang sesungguhnya bukan Jip Kau Chu. Apa maksudmu? Maka Bong Tian gak menceritakan bagaimana dia menggali liang kubur, bagaimana bertarung dan berbincang dengan. Mendengar kisah itu, Tia Leng Won lantas bertanya, Koheng, menurut kau, Jip Kau Chu adalah murid Jian bin Huli Ban Li Biao. Bong Tian gak mengangguk. Benar, pada usia lima tahun dia telah memperoleh warisan ilmu silat keuruku yang kedua, lantas atas dasar apa Koheng mengatakan bibit bencana bagi dunia persilatan bukan Jip Kau Chu Bong Tian gak termenung beberapa saat lamanya, kemudian Haru berkata, dari pembicaraan Jip Kau Chu, pentolan atau dalam semua bencana di bulim dewasa ini adalah orang yang mengajarkan ilmu silat kepadanya saat ini, yakni gurunya, Cong Kau Chu Put Gwa Chin Kau Ucapan Koh Xiao Hiap memang benar, Ho Put Yang Manggut-Manggut. Tentang ilmu silat, kemungkinan besar ilmu Soh Lijian Yang Sin Keng Jip Kau Chu sudah jauh melampaui Cong Kau Chu Put Gwa Chin Kau, tapi dari tindakan Jip Kau Chu yang memberi petunjuk kepada Koh Xiao Hiap agar mengobati penyakit yang diderita Kulo Sin Cheng serta pertanyaan kepada Koh Xiao Hiap apakah dia adalah utusan rahasia Cong Kau Chu, hal itu membuktikan watak Jip Kau Chu yang sebenarnya adalah salah dan baik, dia terpaksa membunuh orang atas petunjuk serta desakan orang lain, apabila dugaanku tidak salah, tiap kali Jip Kau Chu membunuh orang, hatinya merasa menyesal, Bong Tian Gak mengangkat kepala dan memandang sekejap ke arah semua orang, kemudian katanya, kalau dihitung, Jip Kau Chu masih terhitung semua aiku, aku berkewajiban menyelamatkannya dari jurang kehancuran, seandainya ia tak bisa dididik jadi baik, aku yakin masih mampu menandinginya, Bong Tian Gak berhenti sejenak, kemudian baru sambungnya. Padahal hampir setiap orang yang tergabung dalam Put Gwa Chin Kau memiliki ilmu silat yang sangat liai, dari kepandaian silat kelima orang itu boleh dibilang mereka adalah gembong-gembong iblis berilmu tinggi, kemampuan Cong Kau Chu Put Gwa Chin Kau untuk menaklukan serta mengendalikan kaum iblis di bawah kekuasaannya, bisa diduga sampai di manakah kemampuannya? A.I., apa yang diucapkan Kulo Sin Cheng memang benar, musuh paling tangguh bagi kita sesungguhnya adalah Cong Kau Chu Put Gwa Chin Kau. Kulo Tai Su adalah tokoh agung dari Xiao Lim Pei, mungkin dia telah menyiapkan segala sesuatunya untuk kita, Ho Pot Yang Manggut-Manggut membenarkan, ucapan Ko Xiao Hiap memang benar, beberapa hari berselang Sin Cheng memang telah memberi dua buah kantung kepadaku dan berpesan agar yang satu untuk Ko Xiao Hiap dan satu untukku. Dia orang tua berpesan kantung hanya boleh diserahkan kepada Ko Xiao Hiap, bila dia sudah berpulang alam baka. Tadi oleh karena ada serangan musuh tangguh, aku telah melupakan hal ini. Mendengar ucapan itu, segera terlintas rasa girang di wajah Bong Tian Gak, serunya dengan cepat, ah, rupanya dugaanku memang benar, Sin Cheng telah menyiapkan segala sesuatunya, sementara itu Pak Ong Kiong Ho Pot Chiang sudah merogoh ke dalam sakunya dan mengeluarkan dua buah kantung yang terbuat dari kain yang amat indah. Ho Pot Chiang mengambil satu di antaranya dan diserahkan kepada Bong Tian Gak, sambil berkata, yang ini buat Ko Xiao Hiap Bong Tian Gak menyambut kantung itu, lalu bertanya, apakah Ho Beng Cu telah memeriksa isi kantung itu belum? Kulo Sin Cheng telah berpesan, apabila ia sudah kembali ke alam baka, isi kantung itu baru boleh dibuka, maka aku masih belum mengetahui apa isinya, sekarang mungkinkah sudah boleh membukanya, bukan Bong Tian Gak segera merogoh ke dalam kantung itu dan mengeluarkan isinya, ternyata di situ terdapat tiga pucuk sampul surat yang dilipat menjadi empat persegi, di antara sampul tertera huruf 1, 2 dan 3 secara berurutan. Bong Tian Gak mengambil sampul surat pertama, kemudian membaca tulisan di atasnya, saat membuka sampul pertama, Sin Cheng sudah kembali ke alam baka, pelan-pelan Bong Tian Gak merobek sampul itu, tampak di atas kertas dalam sampul tertulis beberapa huruf yang berbunyi, selamatkan Jit Kau Chu di sisi sebelah kiri ditulis nama, tertera pula dua deret kalimat yang ditulis dalam huruf kecil. Bila Jit Kau Chu sudah tewas sebelum kematian Pin Cheng, isi surat ini batal membaca petunjuk itu, untuk beberapa saat Bong Tian Gak termenung dan mengerut dahi, dia seperti tidak memahami apa arti petunjuk itu. Waktu itu kendati para jago lain terdorong oleh rasa ingin tahu ingin turut membaca apa isi surat Kulo Sin Cheng, namun oleh karena Bong Tian Gak bungkam seribu bahasa, maka tak seorang pun yang berani bertanya. Semua orang hanya mengawasi Bong Tian Gak dengan wajah termangu-mangu. Bong Tian Gak termenung sampai lama sekali, akhirnya dia meletakkan surat itu ke atas meja sembari berkata, silakan kalian bakai si surat itu, kemudian pikirkan apa artinya. Sementara itu para jago sudah dapat melihat jelas tulisan itu, kontan semua orang mengerut dahi. Tian Leng Won pun tidak habis mengerti, katanya kemudian, menyelamatkan Jit Kau Chu. Tulisan itu mengandung dua arti yang berbeda, satu di antaranya adalah menyelamatkan roh atau jiwanya dan yang lain berarti menjaga keselamatannya, apa pula bedanya antara roh, jiwa dan keselamatan tanya Goan Kota Isu dari Siauling Pei Keheranan. Menyelamatkan roh atau jiwanya, berarti Jit Kau Chu sudah terlalu banyak membunuh orang, banyak melakukan kejahatan sehingga kita diharuskan membawanya dari jalan sesat kembali ke jalan yang benar serta tidak melakukan kejahatan lagi, kalau menolong keselamatannya berarti keselamatan jiwa Jit Kau Chu terancam bahaya dan kita harus menolongnya, jangan sampai dia tewas terbunuh oleh orang lain. Penjelasan Tia Tai Hiap tepat sekali seru Ang Tong Lem pula, memang tulisan itu bisa punya dua maksud, tapi dengan kedudukan Jit Kau Chu sekarang, kecuali kita hendak membunuhnya, masa ada orang lain yang hendak membunuhnya pula? Kulo Supek adalah seorang pintar dan pandai menganalisa suatu keadaan, perintahnya memang mengandung arti mendalam, sehingga aku sendiri pun tak dapat memastikan, tulisan selamatkan Jit Kau Chu memang mengandung arti yang dalam, untuk sementara waktu sulit bagi kita menduganya, aku rasa kita turuti saja perintahnya dan menyelamatkan Jit Kau Chu, selahopot siang. Sementara itu Bong Tian Gak sedang memejamkan mati sambil memutar otak memikirkan sesuatu. Setelah melalui pemikiran yang panjang, akhirnya Bong Tian Gak menghela nafas panjang, ai, perintah Kulo Sin Ceng ini memang benar-benar sukar dipahami pikiran kita, ya, mungkin cuma waktulah yang bisa membuktikan hal ini kantung berisi surat yang ditinggalkan Kulo Supek untuk ku belum sempat ku buka, siapa tahu surat itu menyinggung tentang hal ini kata Hopo Chi yang tiba-tiba. Selesai berkata dia segera mengambil kantung yang ditujukan kepadanya itu. Dalam kantung hanya tersimpan sepucuk surat saja, di atas sampul surat tertulis, surat wasiat Syao Lim Kulo, membaca tulisan itu, hati semua orang bergetar keras, mereka berpikir, ternyata Kulo Ho Syao telah mengetahui tentang kematiannya, maka dia sengaja menulis surat wasiatnya. Pelan-pelan Hopo Chi yang mengeluarkan surat dari dalam sampul dan membaca isinya yang berbunyi, siang cail kehidupan di jagad ini berlangsung karena perputaran bumi, pertemuan antara unsur im dan yang serta perputaran lima unsur goheng, maka terwujurlah kehidupan yang ada di alam semesta ini dengan kehadiran manusia yang berakal budi. Takdir menetapkan kehidupan Kulo harus berakhir pada tahun Kau Bulan Sin Hari Cu dan saat Ye U. Itulah sebabnya kematian Pim Cheng merupakan kemauan takdir. Kulo tahu pertempuran melawan Jit Kau Chu akan lebih banyak bahayanya daripada keberuntungan, andai kata beruntung Pim Cheng bisa merenggut nyawa Jit Kau Chu, maka pasti ia akan mati pada hari ini, kemungkinan besar situasi dunia persilatan akan berubah menjadi semakin tidak menguntungkan bagi kita. Sebaliknya jika Jit Kau Chu tidak mati, sedang Kulo mati lebih dulu, hal ini bisa berakibat munculnya suatu perubahan besar. Chong Kau Chu Put Gwa Chin Kau telah berhasil menciptakan seorang tokoh tangguh seperti Jit Kau Chu dengan bekal ilmu Soh Lijian Yang Sin Kang, bila ilmu itu mencapai tingkat ke-10, maka orang akan menjadi kebal dan tahan pukul maupun dibacok. Saat itulah bisa jadi Jit Kau Chu akan menjadi seorang jagoan yang tak ada tandingannya di kolong langit. Itulah sebabnya bila Pim Cheng meninggal, sudah pasti Chong Kau Chu Put Gwa Chin Kau akan berusaha keras melenyapkan Jit Kau Chu guna menghilangkan bibit bencana di kemudian hari. Demi perubahan situasi dalam bulan, terutama bagi keuntungan pihak kita, kalian harus berusaha sekuat tenaga untuk melindungi keselamatan jiwa Jit Kau Chu. Saat ini Chong Kau Chu Put Gwa Chin Kau telah berhasil mempelajari berbagai macam ilmu sakti, hanya ilmu Soh Lijian Yang Sin Kang serta Tat Mokahi Kang saja yang mampu membunuh Biang Keladi itu. Oleh sebab itu tugas pertama kalian adalah menyelamatkan Jit Kau Chu terlebih dahulu. Ingati-ingati dapatkah dunia persilatan kita dipertahankan? Semuanya tergantung pada tindakan ini. Setelah para jago membaca isi surat Kulo Ho Sio, hampir semuanya terkejut bercampur kagum. Sudah jelas terbukti sekarang bahwa dalam pertarungan Kulo Ho Sio melawan Jit Kau Chu, agaknya pendepak itu tidak bermaksud membinasakan perempuan itu. Dengan kening berkerut Ho Pot Chi yang berkata, Kulo Supek pandai ilmu rahasia langit, dari isi surat wasiatnya, bisa diduga dia sudah tahu siapa gerangan Chong Kau Chu Put Gwa Chin Kau itu, ai, tak perlu ditebak lagi, ujar Bong Tian Gak sambil menghela nafas panjang. Mungkin dia orang tua sudah mengetahui dengan jelas segala sesuatu tentang Chong Kau Chu Put Gwa Chin Kau itu, mendadak Tia Leng Won berkata, bukankah Kulo Supek masih memberi dua pucuk surat lagi untuk Kuo Sio Hiap? Bagaimana kalau Kuo Sio Hiap keluarkan surat itu dan sekalian diperiksa isinya mendengar perkataan itu, Bong Tian Gak segera membuka sampul kedua dan sampul ketiga, namun di atas sampul itu ternyata sudah dicantumkan saatnya untuk membuka. Di atas sampul kedua ditulis dengan jelas saat untuk membuka surat itu. Surat ini dibuka saat Mok Yam Sin Kun Tio Tian Seng muncul, sedangkan sampul ketiga bertuliskan. Dibuka saat hendak menaklukan Chong Kau Chu Put Gwa Chin Kau, di samping lain sampul surat itu dicantumkan pula peringatan agar jangan membuka surat itu apabila saatnya belum sampai. Bong Tian Gak tentu saja tak berani melanggar peringatan itu, maka pemuda itu menyimpan kembali kedua pucuk surat itu. Mendadak Tia Leng Won berseru tertahan, Ah, mungkinkah Chong Kau Chu Put Gwa Chin Kau adalah Mok Yam Sin Kun Tio Tian Seng dari surat wasiat Kulo Supek, tampaknya Chong Kau Chu Put Gwa Chin Kau agak mirip dengan Tio Tian Seng, sahut hoput siang. Aku rasa bukan Tio Tian Seng, seru bong Tian Gak. Atas dasar apa Kho Heng mengatakan bukan dia tanya Tia Leng Won cepat. Seandainya orang itu adalah Tio Tian Seng, tak mungkin Kulo Sin Ceng jual mahal pada kita. Ai, siapakah Chong Kau Chu Put Gwa Chin Kau? Cepat atau lambat kita akan mengetahui juga. Persoalan paling penting yang harus kita hadapi sekarang adalah bagaimana caranya melaksanakan perintah Sin Ceng serta menyelamatkan jiwa Jit Kau Chu, Hian Tian Kuan Chu Ye Uci Yang Hang yang selama ini hanya membungkam mendadak berkata, Ah, agaknya Chong Kau Chu Put Gwa Chin Kau akan mulai melaksanakan rencananya membunuh Jit Kau Chu begitu mendengar berita kematian Sin Ceng, bisa jadi saat ini Chong Kau Chu sudah berada di kota Kehong, bong Tian Gak manggut-manggut. Ya, benar. Tujuan yang sesungguhnya serbuan musuh ke gedung Bulim Beng Cu hari ini adalah untuk mencari tahu mati hidupku lo Sin Ceng, Ya, segala sesuatunya memang berjalan seperti apa yang ditulis Sin Ceng dalam surat wasiatnya, kalau begitu kita tak boleh ayal dalam usaha kita menyelamatkan jiwa Jit Kau Chu, tapi tindakan apakah yang harus kita ambil? Harap kalian semua sudi mengajukan pendapat, seru Ho Pot Chiang. Dengan suara berat Tia Leng Won berkata, Kulo Supek telah menyerahkan isi kantung itu kepada Koh Heng, jelas tugas ini hanya Koh Heng seorang yang mampu memikulnya, mana mungkin orang lain bisa mencampurinya, seperti menyadari sesuatu, Pak Ong Kiong Ho Pot Chiang berkata, betul, tampaknya Kulo Supek sudah tahu Jit Kau Chu pun ahli waris Jian bin Huli Ban Libiau seperti juga halnya Koh Siau Hiap, A.I., Kulo Sin Ceng benar-benar merupakan tokoh sakti yang luar biasa, kata Bong Tian Gak. Tampaknya ia sudah tahu asal-usul semua LNKNH di Buing, A.I., kematiannya benar-benar merupakan suatu kerugian besar bagi dunia persilatan, dalam surat wasiatnya, Kulo Supek berpesan bahwa kematian merupakan kemauan takdir, apakah seorang kaisar bisa memperpanjang usianya bila saat ajalnya sudah tiba? Koh Siau Hiap, aku rasa kau tak perlu bersedih karena kematiannya jika begitu aku harus segera mencari Jit Kau Chu sekarang juga, aku rasa persoalan ini pun tak perlu dikerjakan terlalu tergesa-gesa, kini luka pada bahu kiri Koh Siau Hiap masih belum sembuh, lagi pula telah berjuang sehari semalam, Tak. Ada salahnya kau beristirahat dulu selama 3-4 hari sebelum melakukan sesuatu tindakan, luka yang kuderita tidak jadi soal. Yang kukuhatirkan sekarang seandainya orang-orang Put Gwa Chin kau melakukan penyerbuan sekali lagi kemari, Ho Put Chi yang tertawa sedih. Walaupun pada pertempuran hari ini pihak gedung Beng Cu menderita kerugian besar, tapi asalkan yang datang bukan Cong Kau Chu atau Jit Kau Chu Put Gwa Chin Kau, gedung Beng Cu yakin masih bisa mempertahankan diri, Bong Tian gak termenung beberapa saat. Kemudian katanya pelan-pelan, Ho Beng Cu, ada satu hal perlu kuingatkan kepadamu, ketahuilah bahwa dalam gedung bulim Beng Cu sekarang bersembunyi seorang pentolan Put Gwa Chin Kau, kalau tak salah pentolan itu adalah Cap Gwa Kau Chu. Aku harap kau bertindak lebih waspada, sekarang orang yang menjadi kekuatan inti gedung bulim Beng Cu adalah Ko Siow Hiap, Tia Leng Wan Laut Te, Antai Hiap, Go An Ko Tai Su, Ui Ho Tot yang beserta kami Su Heng Te. Semua rahasia yang kita ketahui tak mungkin bocor ke telinga orang lain, bila rahasia itu sampai bocor, berarti Cap Gwa Kau Chu Put Gwa Chin Kau berada di antara kita bersembilan dalam gedung bulim Beng Cu, entah bagaimana pendapat kalian kata Ho Pot Chiang. Betul, ujar Tia Leng Wan cepat, apa yang kita bicarakan hari ini menyangkut keselamatan dunia persilatan, jelas siapapun dilarang membocorkan keluar, Ye U Chiang Hong, Ang Tong Lem dan Go An Ko Tai Su sekalian segera bersumpah pula untuk memegang rahasia itu rapat-rapat. Malam itu lewat tanpa kejadian, para jago pun kembali ke kamar masing-masing untuk mengatur pernafasan dan merawat luka. Keesokan harinya, luka yang diderita Ui Ho Tot yang serta Toan Jong Hang Li Uye U Heng Sui telah sembuh, sementara luka yang diderita Oh Chian Giok sudah jauh membaik. Bong Tian Gak dan Tia Leng Wan bersama-sama tidur di loteng sebelah barat, pada hari ketiga luka tusukan pada bahu kiri Bong Tian Gak pun telah sembuh. Selama tiga hari itu dari pihak Bulim Beng Cu telah mengirim banyak matu-matu untuk menyelidiki keadaan serta gerak-gerik orang-orang Put Gwa Chin Kau, anehnya puluhan lidi seputar kota Kei Hang ternyata tidak dijumpai satu pun orang persilatan, tentu saja tidak diketahui pula gerak-gerik orang-orang Put Gwa Chin Kau. Keadaan itu tentu saja mendatangkan perasaan tak tenang bagi para jago yang berkumpul dalam gedung Bulim Beng Cu. Setiap orang tahu, sebelum datangnya hujan badai biasanya didahului oleh suasana sunyi senyap yang aneh. Tengah hari itu Pak Ong Kiong Ho Put Chiang bersama pendekar sastrawan dari Im Chiu Tia Leng Wan dan Bong Tian Gak bertiga berkumpul di ruangan tengah bangunan loteng sebelah barat. Ho To Ako, menurut pendapatmu mungkinkah orang-orang Put Gwa Chin Kau telah mengundurkan diri secara diam-diam dari kota Kei Hang? Pertanyaan itu ditujukan kepada Ho Put Chiang dengan suara lantang. Ho Put Chiang menggeleng. Dalam tiga hari ini suasana memang terasa kurang beres. Jika orang-orang Put Gwa Chin Kau masih berada di kota Kei Dewi Kazet Hang, metu-metu yang kita kirim paling tidak akan menemukan jejak mereka, aku pikir Jit Kau Chu tak mungkin meninggalkan tempat ini begitu cepat, seru Bong Tian Gak pula. Ko Heng, apa maksudmu tanya Tia Leng Wan cepat. Jit Kau Chu mendapat tugas menghancurkan gedung Bulim Beng Kau, sebelum tugas yang dibebankan ke atas pundaknya diselesaikan, bagaimana mungkin dia bisa meninggalkan kota Kei Hang? Menurut dugaanku, Put Gwa Chin Kau masih akan melakukan penyerangan secara besar-besaran terhadap gedung Bulim Beng Kau kita. Bagaimana Ko Heng bisa berkata demikian? Kalau dibilang Jit Kau Chu mendapat perintah untuk menghancurkan gedung Bulim Beng Kau, apa sebabnya pada penyerbuan musuh tempoh hari kita tak menjumpai Jit Kau Chu sebab rencana penyerbuan gedung Beng Kau yang terjadi dua hari lalu bukan atas prakarsa Jit Kau Chu, kalau bukan di prakarsa dia, lantas siapa orang berkerudung berbaju hitam itu tiba-tiba Tia Leng Wan berseru tertahan, sambil berpaling ke arah Put Chi yang katanya, Hoto Ako, orang berkerudung itu pernah memperkenalkan diri. Katanya dia adalah pentolan nomor dua pasukan pengawal tanpa tanding Put Gwa Chin Kau, dengan kepandaian silatnya yang hebat serta sikapnya yang angkuh, mestinya pasukan pengawal tanpa tanding mempunyai kedudukan tinggi dalam Put Gwa Chin Kau, bisa jadi pasukan pengawal tanpa tanding merupakan pelindung Kau Chu Put Gwa Chin Kau, pendapat Hopo Chi yang benar, pasukan pengawal tanpa tanding adalah para pelindung Cong Kau Chu Put Gwa Chin Kau. Tia Leng Wan segera termenung sambil berpikir sejenak, lalu katanya, perkataan Koheng memang benar, kemungkinan besar Put Gwa Chin Kau akan melakukan serbuan kedua terhadap gedung Bulim Beng Cu kita ini, tapi anehnya mengapa hingga kini belum juga dilakukan tanya Hopo Chi yang dengan kening berkerut. Sebuah pukulan dasyat Koheng yang bersarang tepat di tubuh orang berkerudung berbaju hitam itu menyebabkan mereka tak berani menganggap penteng kekuatan kita, kata Tia Leng Wan mengemukakan pendapatnya. Selain itu, nampaknya mereka masih menaruh curiga terhadap kematian Kulo Supek, Hopo Chi yang manggut-manggut. Benar, Jip Kau Chu pun terhajar hingga terluka oleh Kulo Supek dan dengan jumlah anggota Put Gwa Chin Kau yang berada di kota Kehang Plus sekarang, mereka memang belum berani melakukan penyerbuan lagi. Kemungkinan mereka belum berani berkutik dalam beberapa hari mendatang, bisa jadi sedang minta bala bantuan sambil menyiapkan serangan berikutnya, Ai, tapi yang pasti, orang yang memimpin penyerbuan kedua ini pun pasti bukan Jip Kau Chu kata Bong Tian Gak sambil menghela napas panjang. Koheng, siapa menurut dugaanmu kemungkinan besar Cong Kau Chu yang akan memimpin secara langsung penyerangan ini? Paras muka Pak Ong Kiong Hopo Chi yang berubah hebat mendengar perkataan itu, katanya cepat, lantas bagaimana kera kita menghadapi Bong Tian Gak menghela napas panjang. Ai, hari ini aku baru menemukan gelagat kurang baik, bila kita hendak meminta bantuan orang sembilan partai besar, aku rasa air yang berada di tempat jauh tak mungkin bisa memadamkan api di depan matel, tapi kita bisa membendung air bah, kita hadapi serabuan lawan dengan kekuatan, asal kita bertekad berjuang sampai titik darah penghabisan, aku rasa kekuatan musuh masih dapat kita imbangi, aku pikir lebih baik kita mundur saja dari gedung ini sambil melindungi kekuatan yang tersisa, ucap Bong Tian Gak dengan wajah serius. Belum habis perkataan Bong Tian Gak, mendadak dari bawah anak tangga sana terdengar suara langkah kaki, disusul kemudian munculnya Tuan Jong Hang Liu Yeo Heng Sui. Yeo Su Teh, ada urusan penting apa Ho Pu Chi yang segera berpaling dan menegur. Dengan suara lantang Yeo Heng Sui menyahut, seorang matu-matu yang kita utus untuk mencari berita telah berjumpa dengan seorang perempuan misterius di luar kota Kehang sebelah barat. Perempuan itu telah menitipkan sepucuk surat kepada matu-matu kita supaya diampaikan kepada Ko Xiao Hiap, sembari berkata, dari dalam sakunya dia mengeluarkan sepucuk ii-iak berwarna biru. Bong Tian Gak segera menerima surat itu, di atas sampul tertera beberapa huruf dengan gaya tulisan yang sangat indah, ditujukan khusus untuk Ko Hong. Bong Tian Gak berkerut kening, setelah berpikir sebentar, lalu tanyanya, siapakah perempuan itu terus saja ia merobek sampul surat itu dan membacanya isinya. Tidak mudah untuk mempertahankan hidup ini, cepat pergi dari sini untuk hidup seratus tahun lagi, di bawah surat tidak dicantumkan tanda tangan. Selesai membaca, Bong Tian Gak segera menyerahkan surat itu kepada Ho Pu Chi yang serta Tia Leng Won sekalian. Siapa penulis surat ini Tia Leng Won bertanya kemudian. Jit Kau Chu, Sahut Bong Tian Gak sambil menghela napas panjang. Ho Pu Chi yang menghela napas pula. Kejadian ini semakin membuktikan dugaan kita tak salah, Pu Gwa Chin Kau memang sudah mempersiapkan diri memusnahkan gedung kita, A.I., belum tentu begitu, kemungkinan juga sasaran mereka hanya aku seorang, bukankah dia sudah memberi peringatan kepada Ko Heng? Tak mungkin dia turun tangan ke Jit terhadap Ko Heng kata Tia Leng Won lagi. Jit Kau Chu adalah seorang gadis yang berata aneh, senang gusarnya tidak menentu, lagi pula semua gerak-geriknya seakan-akan sudah berada di bawah cengkeraman Cong Kau Chu, Ho Pu Chi yang bertanya kepada Ye U Heng Sui, Ye U Sute, siapakah metu-metu itu? Cepat kau panggil dia agar menghadap kemari, baik sahut Toan Jong Hang I U Ye U Heng Sui dari bawah loteng. Tak selang lama kemudian Ye U Heng Sui telah muncul kembali diikuti seorang lelaki berbaju hitam. Begitu melihat rot wajah lelaki itu, Pa Ong Kiong Ho Pu Chi yang segera mengetahui dia adalah komandan pasukan mata-mata angkatan ke-8 yang bernama Tantiam Ka. Sesudah memberi hormat kepada semua orang, Tantiam Ka segera berdiri di samping dengan kedua tangan diluruskan ke bawah. Komandan Tan, dari mana kau dapatkan surat ini Ho Pu Chi yang berkata dengan suara nyaring? Di sebelah barat kota Kei Hong, lebih kurang 4-5 li di luar kota, macam apakah bentuk wajah orang yang menyerahkan surat itu kepadamu Selatia Leng Wan? Dia adalah seorang gadis yang berusia 6-17 tahunan, berwajah jelek tapi bersuara amat merdu dan manis. Awalnya dia bertanya kepadaku apakah merupakan anggota gedung Beng Cu, setelah itu ujarnya lagi, katanya dia ada surat yang hendak diserahkan kepada Ko Hang Siow Hiap, maka surat itu pun diserahkan kepada hamba sebelum pergi meninggalkan tempat itu, mendengar penjelasan itu, paras muka Ho Pu Chi yang sekalian segera berubah hebat, dalam hati mereka berpikir, berwajah jelek? Kalau begitu orang itu bukan Jit Kau Chu walaupun Ho Pu Chi yang dan Tia Leng Wan sekalian belum pernah menyaksikan raut wajah Jit Kau Chu, namun Bong Tiangak pernah melukiskan paras mukanya yang cantik ibarat bidadari yang baru turun dari kahyangan, lagi pula usianya juga tidak cocok. Komandan Tan, apakah kau tidak salah melihat Ho Pu Chi yang segera bertanya? Tia Chu tak berakal salah melihat Ho Pu Chi yang manggut-manggut. Baiklah kalau begitu, Komandan Tan dan Ye U Sute boleh mengundurkan diri dari sini, baik seru mereka berdua bersama-sama. Seusai berkata, mereka membalikan badan siap meninggalkan irmpat itu. Tunggu sebentar mendadak Bong Tiangak berseru. Ada urusan apa Kau Siow Hiap Ho Pu Chi yang segera bertanya? Ho Beng Cu, aku ingin membawa Komandan Tan berkunjung ke tempat penyerahan surat itu, apakah luka Kau Siow Hiap telah sembuh tak usah khawatir? Beng Cu, lukaku sudah tak jadi masalah lagi, apakah Kau Siow Hiap kenal si pengantar surat itu tidak? Bong Tiangak menggeleng. Belum pernah kujumpai wanita itu, musuh kita amat licik dan mempunyai banyak tipu musliat, mungkinkah kepergian Kau Siow Hiap akan terjebak siasat licik mereka? Apa maksud perkataanmu itu? Aku khawatir Kau Siow Hiap salah menduga akan si pengirim surat itu, andaikan musuh menantangmu secara terang-terangan untuk berdua, mereka khawatir kita mempersiapkan diri lebih dahulu, maka dia sengaja mengirim surat itu untuk memancing rasa ingin tahu mohingga kau melakukan penyelidikan seorang diri. Akhirnya kau termakan oleh tipu muslihat mereka, mendengar perkataan itu, Bong Tiangak tersenyum. Untuk mewujudkan tugas yang dibebankan Kulo Sin Ceng kepadaku, sudah seharusnya aku mulai bertindak sekarang, kalau begitu apakah Kau Siow Hiap membutuhkan bantuan orang kami tidak usah, Bong Tiangak menampik sambil menggeleng. Sekarang juga aku akan berangkat, Ho Po Chiang lantas berpaling ke arah lelaki berbaju hitam itu sambil berpesan, Komandan Tan, dampingi Kau Siow Hiap, kau harus menuruti semua petunjuk dan perintah Kau Siow Hiap tanpa membantah, baik sahutan Tiangka dengan hormat. Setelah berkata, dia lalu berpaling ke arah Bong Tiangak sambil bertanya, Kau Siow Hiap, apakah akan berangkat sekarang juga Bong Tiangak berkata kepada Ho Po Chiang sekalian, setiap saat aku akan mengadakan kontak dengan kalian, harap Beng Cu tak usah khawatir, kami segera akan berangkat. Selesai berkata Bong Tiangak dan Tan Tiamka segera pula berangkat meninggalkan gedung bulim Beng Cu. Setelah perjalanan selama setengah jam lebih, sampailah Tan Tiamka dan Bong Tiangak di depan sebuah hutan buah-buahan. Disinikah kau bertemu dengan gadis berwajah jelek itu? Bong Tiangak bertanya. Ya, waktu itu hamba sedang duduk beristirahat di bawah pohon kelengkeng, mendadak muncul perempuan berwajah jelek itu. Bong Tiangak mendongakan kepala memandang sekejap ke arah hutan buah-buahan itu. Kebun buah-buahan itu luas sekali, mungkin mencapai belasan hektare lebih. Empat penjuru dikelilingi pagar pendek terbuat dari bambu, jelas tempat itu merupakan kebun buah-buahan yang dijaga orang. Bong Tiangak bertanya, apakah sekeliling tempat ini terdapat perkampungan atau dusun? Dua li dari sini terdapat sebuah dusun kecil, hanya sekitar 20 kepala keluarga. Apa hasil penyelidikanmu terhadap dusun itu? Tanti amkat termenung sejenak, kemudian sahutnya, di tempat itu tidak kutemukan sesuatu. Pada pagi dan siang hari kebanyakan rumah petani tutup, hanya ada beberapa anak kecil bermain di luar pagar rumah. Benar-benar suasana dusun kaum petani, pada saat itulah mendadak dalam kebun buah-buahan itu berkumandang suara bentakan serta caci maki. Dengan kening berkerut Bong Tiangak berkata, mari kita tengok suara bentakan itu berasal setengah li dari tempat itu, suaranya tidak begitu keras. Buru-buru Bong Tiangak dan Tan Tiamka berputar ke kebun buah sebelah utara, di situ mereka menyaksikan sekelompok orang mengerubuti seseorang. Menyaksikan itu, hati Bong Tiangak terkesiap. Rombongan itu terdiri dari 13 orang, mereka mengenakan baju hijau penuh tambalan, tak usah ditanya lagi mereka adalah orang-orang kepang. Orang yang sedang dikepung ke 13 orang kepang itu adalah seorang gadis berbaju hitam. Terima kasih telah menonton!